Intro Kabar perpisahan anggota politikus Ida Maseh dengan Catherine Wilson masih dalam proses pengadilan. Berikut sensasi kontroversi. Ida Maseh mengajukan banding atas putusan perpisahan dengan Catherine Wilson ke pengadilan tinggi Bandung. Pernyataan tersebut muncul setelah Ida mengambil salinan putusan dari pengadilan agama Depok. Lalu pengajuan banding apa yang Ida Maseh ajukan? Ya memang saya ajukan banding, hari ini juga saya ajukan banding tanggal 10 Juni. Saya ajukan banding karena saya ada yang merasa keliru hakimnya kasih putusan. Poin apa yang menurut Ida Maseh bahwa hakim keliru memberikan putusan yang kurang tepat? Poin apa itu bang? Poin itu nafkah Ida sama mutah. Apakah benar Ida Maseh merasa keberatan dengan putusan nafkah Ida dan mutah total 700 juta? Yang di pengadilan di jatuhkan itu anunya 400 juta. Itu untuk mutah? Itu mutah, ya. Kalau idahnya 300 juta. Karena itu 3 bulan atau 3 bulan? 3 bulan, selama 3 bulan. Jadi 100 juta per bulan. Hal apa yang membuat Ida Maseh ingin mengajukan banding ke pengadilan? Saya simpon karena saya mau banding karena menurut saya itu berat. Karena kan itu cuma hadiah. Hadiah kan itu kan cuma berapa kemampuan saya yang saya bisa kasih, ya itu saya kasih. Saya tidak bisa tentukan sebesar itu. Lalu, apakah nominal tersebut permintaan langsung dari Catherine Wilson? Kalau permintaan dari Catherine, saya tidak tahu berapa nilainya permintaannya. Cuma yang di ini itu, yang 300 juta. Lantas, bagaimana selama ini komunikasi antara Ida Maseh dan Catherine Wilson? Selama ini sudah tidak ada komunikasi. Tapi memang sudah putus komunikasi ya, bisa? Iya. Proses jaman itu. Sudah, tidak ada komunikasi. Sudah putus komunikasi. Namun, berbagai persoalan yang terjadi di antara keduanya belum juga terselesaikan. Satu di antaranya, mobil mewah yang disebut-sebut sebagai hadiah, namun ternyata Ida Maseh membantah jika mobil mewah tersebut merupakan hadiah. Bahkan Ida Maseh menegaskan jika mobil mewah tersebut miliknya dan Catherine Wilson belum mengembalikannya. Permintaan pengembalian mobil itu sebenarnya kan tidak masuk di gugatan. Berarti dia malu dong kalau dia tidak kasih kembali. Dia ngomongnya bilang hadiah untuk orang tuanya, bukan. Hadiah itu kan mobil saya. Itu kan mobil itu buat saya simpan di Jakarta, buat saya pakai kalau saya tinggal di Jakarta. Kalau saya lagi datang di Jakarta, buat pakai di Jakarta. Terkait persoalan mobil tersebut, seperti apa? Tanggapan dari kuasa hukum Catherine Wilson? Ini perlu disikapi ya. Dalam proses beracara, dalam proses persidangan di pengadilan agama ini, pada saat seketika Pak Ida Maseh hadir di pengadilan, dipertanyakan oleh hakim, apa betul saudara memberikan hadiah kepada istri saudara, kepada mertua saudara, Ibu Rosita. Jawaban dari Ida Maseh, betul saya memberikan hadiah kepada calon mertua saya. Itu clear. Itu diucap oleh Pak Ida Maseh. Bukan tiba-tiba kemudian mobil dinyatakan tidak dibayar kreditnya. Nah, terus kemudian mobil mau ditarik, dan kemudian mobil diserahkan oleh Pak Ida Maseh kepada leasing. Tapi dalam proses beracara perceraian ini, memang mobil itu tidak masuk dalam pokok perkara. Jadi kami pun tidak membahas, karena saya sebagai lawyer pun tidak mau terlibat dalam masalah mobil. Karena kalau menurut saya itu masalahnya sudah outsider ya, bukan masuk dalam pokok perkara. Lalu, apakah Catherine Wilson memberikan banding lagi? Begini jawaban dari kuasa hukumnya. Nah, kalau dalam kapasitas ini, kan banding itu bisa saja penggugat mengajukan banding. Terus tergugat bisa mengajukan banding. Tapi kami melihat bahwa Pak Ida Maseh sudah mengajukan banding, ya Ibu Keket tinggal menunggu sebagai terbanding, akan mengkonkur apa yang menjadi keberatan pada istri saudara Maseh. Itu poinnya. Kuasa hukum Catherine Wilson menyikapi soal Ida Maseh keberatan dengan nominal tersebut. Lantas, bagaimana kuasa hukum Catherine menyikapi terkait persoalan masa idah dan mut'ah? Uang idah mut'ah itu berdasarkan azas kepatutan dan kemampuan. Itu poinnya. Nah, kenapa hakim mempertimbangkan dan memberikan uang idah sampai 700 juta itu? Karena apa? Saksi dari Pak Ida Maseh itu dalam persidangan bahwa Pak Ida Maseh ini pengusaha properti di Sindrab. Terus punya usaha resto kuliner di Sindrab. Dan punya usaha juga di Makassar. Dan ditambah lagi, kemampuan beliau adalah beliau seorang anggota DPRD. DPRD dari pertimbangan itulah hakim menetapkan uang idah dan mut'ah itu sampai 700. Dan ini pun alasan pertimbangan hakim karena saksi Pak Ida Maseh yang mengatakan bahwa Pak Ida Maseh mampu. Rupanya dari momen ini tidak membuat idah Maseh sedih karena tidak bertemu dengan Catherine Wilson. Sampai jumpa di video selanjutnya.